Sudah lebih dari dua minggu berlalu, kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat belum juga terungkap. Kriminolog menyoroti dugaan adanya banyak pelaku dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Kriminolog pun menduga ada dalang hingga eksekutor di balik pembunuhan ini. Dikutip dari Tribun Jabar terkait sulitnya pengungkapan tersangka dan proses penyelidikan, Kriminolog Unpat Yasmil Anwar menduga bahwa kasus ini adalah jenis pembunuhan berencana. Tentara hal itu, mereka harus ditelusuri potensi motif pembunuhan yang dilakukan. Yasmil mengungkapkan dalam kasus pembunuhan berencana selalu ada tiga motif utama, yaitu motif hubungan sosial seperti asmara, kemudian motif kekuasaan hingga motif harta. Menurutnya pendekatan motif sangat penting dilakukan, sehingga temuan bukti hasil pemeriksaan forensik dan dugaan motif ini bisa menjadi rangkaian yang mengungkap kasus pembunuhan. Yasmil menduga bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang sangat rapi sehingga sulit untuk dibuktikan, diantaranya adalah banyaknya pelaku yang terlibat. Kemungkinan itu mungkin terjadi terlebih dalam setiap kasus kejahatan sangat memungkinkan adanya pelaku atau dalang dan aktor intelektual yang melakukan eksekusi. Meski begitu, Yasmil lebih berharap agar kepolisian fokus pada motif yang mendasari pembunuhan ini, karena dengan terus memperbanyak saksi yang diperiksa justru akan mengaburkan fakta yang ada. Seperti diketahui, jasad korban Tuti Suhartini, 55 tahun, dan juga Amalia Mustika Ratu, 23 tahun, ditemukan bertumpuk di dalam bagasi mobil Alpar di kediamannya di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu, jasad kedua korban pertama kali ditemukan oleh sang suami. Sudah dua minggu lebih sejak tewasnya kedua korban, kepolisian belum juga menetapkan tersangka. Pihak kepolisian beralasan lambatnya pengungkapan kasus ini karena pelaku melakukan aksinya dengan sangat rapi. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.